Bank Indonesia perwakilan NTB melakukan karantina uang sebelum mengedarkan uang tersebut kepada masyarakat. Upaya mengkarantina uang tersebut adalah sebagai upaya Bank Indonesia dalam mencegah terjadinya penularan virus. Sebagai upaya dalam mencegah terjadinya penularan virus melalui media uang, Bank Indonesia perwakilan NTB melakukan karantina uang sebelum uang tersebut diedarkan ke masyarakat. Deputi Kepala Bank Indonesia perwakilan NTB bidang sistem pembayaran Iwan Kurniawan mengatakan, prosedur karantina uang yang dilakukan yakni dengan terlebih dahulu melakukan disinfektan, kemudian mengkarantina uang selama tujuh hari di ruangan khusus. Prosedur karantina uang tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya resiko penularan virus. Ditegaskan Iwan, selama pandemi COVID-19 terjadi di Provinsi NTB, Bank Indonesia perwakilan NTB rutin melakukan karantina uang. Ada pun total jumlah uang yang dikarantina selama pandemi ini per posisi 30 Juni sebesar 348 miliar rupiah. Bank Indonesia melakukan karantina uang melalui proses tahapan penerimaan uang dari bank, kemudian dilakukan disinfektan. Setelah itu kita lakukan karantina selama tujuh hari, uang tersebut baru kita olah dan baru kita nanti bisa distribusikan ulang. Jadi kita berharap dengan mekanisme protokol COVID ini bisa nanti akan menjaga juga uang ini dari risiko untuk penyebaran COVID.